Ya, kita akan belajar obat-obat yang sangat terkenal di kita ya, anti-histamin. Bisa sebutin salah satu contoh obatnya? Ya, sangat terkenal sekali tiga huruf apa? Ya, contohnya misalnya ada CTM itu ya, itu contoh yang sangat terkenal. Dan kita lihat bagaimana sih obat CTM tadi misalnya, dan apa saja perlu kita ketahui. Oke, next silahkan lanjut. Ya, ini nanti kasus, nanti adik-adik bisa bahas di sesi khusus, jadi bisa dilewati. Ya, untuk hari ini saya coba menjelaskan tentang apa itu histamin, apa itu alergi, kemudian apa itu peran histamin dalam alergi, dan apa itu anti-histamin. Ya, jadi ada empat ini, silahkan lanjut. Ya, histamin. Jadi histamin ini adalah, ini ya, suatu mediator penting dalam tubuh yang memiliki banyak peran. Utamanya dia dilepaskan oleh sel mas, atau juga sel-sel yang lain, seperti basofil, dan banyak terlibat pada reaksi alergi. Jadi, nah, ini kalau lihat strukturnya, ini ada suatu segi 5, kemudian ada 2 ini ya, garis ini, CC, kemudian EH2. Nah, ini berperan dalam sekresi lambung, kemudian ada sekresi asam lambung maksudnya, kemudian menyebabkan dilatasi, atau pelebaran kapiler, kemudian pengencangan, atau kontraksi otak polos bongkial, dan menurunkan tekanan darah. Makanya, adik-adik tahu ya, ada namanya reseptor H2 blocker. Jadi, artinya dia histamin mengeblok ke reseptor H2, ya, terkait dengan reseptor asam lambung. Kemudian ada-ada yang tahu, ada ini ya, ada orang asma itu, nah, dia, ada juga obat yang ditambahkan anti-histamin ke obat asma, sehingga dia lebih relax, atau lebih kendur otak polos bongkialnya. Atau, pada keadaan anafilaksis itu ya, jadi ada kejadian shock yang menyebabkan tekanan darahnya sangat turun, dan itu adalah karena peran dari histamin. Ya, lanjut. Ya, histamin ini dibentuk dari asam aminohistidin, jadi kalau kalian belajar biokimia, ini ada asam aminohistidin, nah, oleh enzim namanya histidin dekarboxylase, itu akan diubah menjadi histamin. Jadi, secara singkat seperti ini prosesnya, dan itu terjadi terutama pada sel lemas dan basofil. Jadi, sel lemas dan basofil setelah membuat histamin ini, kemudian dia disimpan, disimpan dalam kantong menyimpanan, nah, ketika ada stimulasi itu bisa dilepas kapan saja. Ya, next. Ya, sekarang masuk ke farmakologinya sebentar, tapi tidak terlalu dalam, jadi intinya histamin itu akan berkata dengan reseptornya, yaitu ternyata saat ini sudah diketahui ada 4, ada H1 reseptor, H2 reseptor, H3 reseptor, dan H4 reseptor. Nah, ini suatu GPCR ya, kalau kalian sudah belajar farmol, ini ingat ada 7 subunit yang bolak-balik ke membran, dan dia kemudian si histamin berikatan. Nah, setelah histamin berikatan, kepada H1, nah, efeknya adalah terlibat pada kondisi alergi atau kegangguan tidur, gitu ya. Terus, kemudian, kalau histamin berikatan pada H2 reseptor, itu perannya adalah sekresi asam lambung. Nah, jika histamin berikatan dengan reseptor H3, efeknya ini terutama di sistem sarapusat, dan ini terlibat pada banyak penyakit, misalnya adalah narkolepsi, ADHD, Alzheimer, schizophrenia, dan juga terlibat pada obesitas, nyeri, dan rinitis. Nah, ketika histamin berikatan dengan reseptornya H4, ini terlibat pada penyakit-penyakit inflamasi, seperti rinitis, pruritis, asma, dan nyeri inflamasi. Oke, next. Nah, pertama kita bahas itu, apakah alergi? Jadi, alergi itu reaksi berlebihan dari sistem imun, terhadap zat yang sebenarnya, padahal normal itu tidak berbahaya. Nah, agen-agen tadi disebut sebagai alergen. Nah, alergen yang umum, yang sering kita temui, misalnya ada serbuk sari atau polen, bulu binatang, atau tungau, tersebutnya ada debu, bahan kimia, dan berbagai makanan. Jelas ya, lanjut. Nah, reaksi alergi umum, jadi yang muncul, itu bisa berupa ekstrim, ngetar gatal, atau hips ini. High fever, ini pada orang-orang yang dicirikan dengan hidungnya meler, mata merah, gatal, kemudian ada serangan asma, alergi makanan, reaksi terhadap toksin serangga, penyengat, seperti tawan dan lebah. Nah, alergi ringan, seperti high fever, ini sangat lazim pada populasi, dan menyebabkan gejala ini ya, alergi pada mata, gatal, dan pilak. Lanjut. Nah, peran histamide dalam alergi bagaimana? Jadi, ini sedikit penjelasan, jadi ini adalah suatu sel mas. Nah, sel mas ini, dia sudah memiliki kantong, yang memiliki kantong yang berisi histamin. Nah, ketika ada paparan kedua dari alergen atau antigen, pada, ini, pada IgE yang sudah tertempel pada sel mas, maka dia akan rilis. Nah, rilis tadi, tergantung reseptornya, dia ada di mana, nah itu, jika dia berdikatan pada reseptor di H2, bisa menyebabkan lepasan asam lambung. Atau pada yang kita tahu sekarang, di dalam hal, apa, alergi, maka dia menyebabkan, ini ya, gatal, nah itu, kata itu karena ada sensitasi pada syarat perifer. Atau jika dia, reseptornya itu, yang dipicu itu terdapat pada saluran perhafasan, maka akan terjadi konstruksi. Atau jika reseptornya tadi itu, yang dipicu itu terdapat pada pembuluh darah, maka akan terjadi dilatasi. Oke, next, berikutnya. Ya, sekarang masuk ke antihistamin. Jadi, apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat-obat yang mengurangi atau menghilangkan efek dari peran yang diperantari oleh histamin. Jadi, ingat ya, antihistamin ini, umumnya, itu hanya mengacu ke antagonis reseptor H1. Jadi, antihistamin, sering yang disepakati, dia hanya mengacu ke reseptor H1. Untuk golongan H2, kita menyebutnya bukan sebagai antihistamin, tapi lebih sebagai misalnya adalah antagonis reseptor H2 atau H2 blocker, seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, antihistamin ini sangat digunakan secara sangat luas. Bisa dipakai untuk dinitis alergi. Ini dicetikan dengan adanya hidung meler, kemudian konjunktivis, seperti ini ya, mata merah, gatal, kemudian kondisi dermatologis, alergi, vertikaria, gatel-gatal, angioedema, kembangkan kulit. Jadi, angioedema ini seperti, ini ya, bibirnya itu membesar, atau bisa juga pembuluh darah juga bisa membesar, nah itu. Kemudian ada puritis, ini misalnya gatel karena dermatitis atopik atau gigitan serangga. Nah, kemudian bisa juga dipakai untuk reaksi, menangani reaksi anafilaksis. Jadi, ini adalah alergi parah, misalnya ada seseorang yang digigit serangga, kemudian mengembangkan shock anafilaksis. Nah, itu selain diberikan epinephrine, juga kadang diberikan difenhydramin, yang itu termasuk antihistamin. Kemudian, mual dan muntah juga ada yang digunakan, dan kemudian untuk membantu tidur, nah itu ya, jadi beberapa obat itu digunakan untuk membantu tidur dalam waktu singkat atau menyebabkan sedasi. Ini terutama adalah antihistamin H1 generasi pertama. Ya, next. Nah, efek samping antihistamin, ini sebenarnya untuk generasi lama, ini ya, generasi pertama, itu cukup banyak, itu dikarenakan karena kurangnya selektivitas untuk reseptor H1. Dan juga, antihistamin golongan pertama, generasi pertama ini, dia memiliki aktivitas antikolinergic, nah, aktivitas antikolinergic ini lah menyebabkan efek-efek yang tidak diinginkan. Kemudian, efek samping lainnya, itu karena dia bisa menembus, ini ya, sawar darah otak, atau blood-brain barrier, dan itu bisa menyebabkan penekanan sistem secara pusat. contoh yang sangat kita tahu, misalnya, dia menyebabkan kantuk, bisa juga menyebabkan pusing, tinnitus, atau doding di telinga, penglihatan kabur, euforia, koordinasi jadi terhambat, gegelisahan, insomnia, bergetar, kemudian mual-muntah, dia juga sering ini ya, mulut kering atau batuk kering. Ya, lanjut. Nah, efek samping histamine, berikutnya, ada namanya generasi kedua. Nah, untuk generasi kedua ini, dia lebih selektif untuk reseptor histamine yang ada di perifer, jadi dia tidak menghambat reseptor histamine yang ada di sistem secara pusat. Oke, berarti di situ, ada yang di SSP, ada yang di perifer, tapi untuk yang generasi dua ini, dia lebih selektif ke perifer, sehingga efek sampingnya lebih kecil, karena dia tidak melewati blood-brain barrier, sehingga efek yang ini tidak tidak sehebat dari generasi pertama. Lanjut. Nah, sekarang lihat ke sejarah anti-histamine. Jadi, pertama, itu ada senyawa namanya piperoxan, ditemukan tahun 1933 oleh Forneu dan Boven ini, pada saat menguji model hewan untuk anafilaksis, jadi, hewan yang digunakan itu marmut atau guinea pig. Jadi, kalau kalian baca paper, nemu guinea pig, ini bukan babi ya, tapi marmut itu artinya. Nah, di sana ternyata setelah obat, setelah ini ya, hewan marmut ini dikasih histamin, jadi dikasih histamin, dia kan menjadi bronchospasma ya, jadi, apa, susah bernafas, tapi jika dia diberikan paper doxan, dia terhalangi efek dari induksi histamin. nah, kemudian, karena perannya ini, dia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1957. Selanjutnya, nah, sekarang kita membahas ke kelas. Nah, jadi, ini ingat ya, ini adalah kelas, kelas anggota, jadi, di dalam kelas ini, nanti dia banyak sekali juga anggotanya. Nah, yang pertama kita bahasin adalah generasi pertama, nah, ini ada etilendiamin, ada etanolamin, kemudian ada alkilamin, piperazin, dan tricyclic. Nanti setiap kelas ini akan saya coba bahas lebih detail. Ya, next. Sekarang ke fitur struktural umum. Jadi, pelan-pelan ya, ini, kita mulai masuk ke beberapa struktur yang ini semoga kalian bisa menguasai, karena ini kekuatan apotekar bisa di sini. Jadi, kita lihat, ingat saja, ada suatu benzen, benzen, kemudian ada diapit oleh suatu atom. Oke ya, kemudian lihat, setelah dari pusat atom ini ke N, ingat ya, tadi, histamin ada N ya, itu ada pemisah atau disebut sebagai spacer. Nah, ini bisa variasi, bisa dua atau tiga, tapi umumnya nanti dua. Jadi, ciri umumnya obat-obat dari anti-histamin, dia punya struktur benzen, benzen, kemudian ada ek, kemudian spacer, N, nah ini, ada gugus samping R1, R2. Oke, itu, jadi ada dua cincin aromatik ini penting, ke gugus oksigen amina penting. Nah, di sini bisa menjadi O, nanti ada spacer, misalnya CC, baru N. Oke ya, ini ada spacer, bisa dua atau tiga karbon. Nah, amina, ini amina N ya, disubusi oleh gugus kecil, misalnya R1, R2. ini bisa juga berupa ini ya, berupa C yang kiral, jadi nanti bisa membentuk isomer R atau S. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke kelas pertama, yaitu adalah etilen diamine. Jadi, masih ingat tadi ya, ada suatu, apa, benzen, kemudian ada aril, benzen juga, nah, kemudian ada atom pusatnya itu adalah di sini N. Nah, ini ada spacernya tadi adalah dua, baru kemudian ada N, CH3, CH3. Oke, bisa menyambung sekarang ya, ke struktur umum tadi. Jadi, ada benzen, benzen, X, kemudian spacer dua ini, baru kemudian N, CH3, CH3. Nah, ini bisa disubstitusi oleh, banyak substituen. Nah, ini bisa membuat, berbagai macam senyawa, yaitu ada vanbenzamine, kemudian, tri, tri, sorry, tri etilenam, sorry, nggak kebaca ya, kemudian ada metapirilen, tonzilamine, dan ini, antazolin ini, dia serupa dengan ini, cuma dia tidak bentuk N, tapi dalam bentuk segi 5. Nah, itu. Jadi, ini adalah kelas pertama, dari antihistamin generasi pertama, yaitu etilandiamine. Dan ini, dicirikan dengan, lanjut coba. Oh ya, oke lanjut, berikutnya kelas 2, ini masih sama, etanolamine. Jadi, masih ingat ya, tadi ada suatu, ada benzen, benzen, baru kemudian ada X, di sini ada C. Nah, kita lihat, ada etanolamine ya, etanolamine, eter, nah itu, etanolamine, eter. Jadi, ngerti aja, eter itu pasti ada ininya ya, ada O, kemudian C, R, R itu ya, ini adalah R, O, R, nah itu, ini eter. Nah, etanolamine di sini artinya, karena, kalau, etanol, etanol berarti kan etil ya, ini ada etil, CC, kemudian ada O, nah ini etanolamine, jadi, adik-adik, bisa kok, memahami struktur itu dari, memahami pembagian obat dari strukturnya. Jadi, di sini ada gugus etol di sini, nah, ketika, dia disubstitusi oleh, misalnya, di venhydramine, R sini adalah H, kemudian, R lainnya itu adalah H, kemudian ini adalah CH, nah ini disebut sebagai D-D-Venhydramine, atau jika variasi lain, misalnya ini ada Bromo atau Chlor, disebut sebagai senyawa yang lain, ada Chlor-D-Venhydramine, Bromo-D-Venhydramine, Doxilamine, kemudian ada Celastin dan Clemastin. Nah, untuk yang Clemastin misalnya, ini agak unik ya, karena senyawa N-nya itu tidak berupa kantai, tapi berupa segi 5 seperti itu, tapi intinya masih sama, dia ada CC, kemudian segi 5. Ini pun sama, ada O, CC, tapi ini segi 6, 47 itu ya, itu ada untuk Celastin. Nah, untuk etanolamin, sama ya, generasi pertama, utamanya dia bisa menembus sawar daurah otak, sehingga menyebabkan efek sedasi. Selain itu, dia juga menyebabkan, ini ya, efek antikolinergic, nah, cukup signifikan, jadi, efek antikolinergic itu menyebabkan, ini tadi itu ya, mata, apa, bukan mata, mata, pandangan mata kabur, kemudian, hidup, apa, mulut jadi kering, nah, itu adalah sepet-sepet dari antikolinergic. Jadi, kelas lama ini, generasi lama ini, dia masih memiliki efek sedasi yang kuat, dan juga antikolinergic yang kuat. Oke, etanolamid, ingat aja, dia adalah, senyawanya ada demenhydramin dan, demenhydramin dan demenhydrinat. Nah, demenhydramin ini digunakan untuk sirup obat batuk, dan ini juga masih, obat, ini masih dipakai ya, di pasar masih ada, ini bisa dibeli tanpa resep, kemudian, ini menyebabkan sedasi ya, sehingga digunakan juga untuk alat batu tidur tanpa resep, misalnya pada, telenol, kemudian, efeknya ini, ini, strukturnya ini serupa dengan, ini ya, kalau ada dia tahu, obat namanya fluoxetine, dia itu adalah obat antidepresan, nah, dia pun memiliki kesamaan, struktur yang sangat mirip, sehingga, dia juga bisa menghambat reaktik serotonin. Nah, itu di demenhydramin, kemudian tadi ada demenhydrinat, nah, demenhydrinat ini cukup menarik, karena dia digunakan untuk obat apa, kalian tahu demenhydrinat untuk isi dari obat apa? Coba, hidupin miknya, ada yang bisa jawab, demenhydrinat itu komposisi aktif dari obat apa? Coba, Larasati, tahu nggak, obat, mual, obat anti mabuk perjalanan, yang kalian tahu, yang kamu tahu apa? anti mabuk perjalanan, Anti mabuk perjalanan, anti mabuk perjalanan, anti mabuk perjalanan, selain sebagai obat anti histamin, atau membantu tidur, di mabuk perjalanan, di menihidrinat itu dipakai buat, ini ya, anti motion sickness, jadi sebagai anti mabuk perjalanan, dan itu sangat efektif ya, berbeda beberapa orang, karena mekanisme tidak diketahui, tetapi yang jelas, seseorang ketika minum anti mabuk, dia rasanya apa itu? Ngantuk ya, mungkin dengan ngantuk, kemudian dia bisa, ini juga ya, lebih menstabilkan testibular, jadi antara goncangan di keseimbangan telinga kita, jadi lebih stabil, sehingga kita tidak mudah terbicu untuk mual muntah, nah itu mekanisme kerja dari anti mabuk, yang mengandung demenhydrinat, jadi ingat, demenhydrinat, demenhydrinat, dia masuk ke kelas etanolamin, oke ya, ya lanjut, ya tadi masih ada di kelas etanolamin, ada klemastin, tadi, masih ingat di bawah sendiri dia tadi ya, efektaminnya lebih sedikit, dibandingkan dengan kebanyakan antihistamin di kelasnya, dan dia digunakan untuk obat, ini ya, anti-pruritik atau untuk menghentikan gatal, seperti itu, ya berikutnya, ya ke kelas berikutnya ada alkilamin, tadi masih ingat ya, ada segi 6, ada benzen, benzen, kemudian ada X, nah, pada alkilamin, X ini tak lain adalah C, oke ya, jadi kelas di sini adalah C, sama habis C dia ada etil ini, CC, kemudian baru N, baru si CH3, CH3, nah, ini, contoh ini adalah yang jika HR-nya ini adalah H, disebut sebagai veniramin, nah, jika R ini diganti dengan CL, disebut sebagai chlorpheniramin, atau dex chlorpheniramin, chlorpheniramin ini, yang kalian tahu, tiga huruf apa coba? CTM bukan ya Pak? CTM oke ya, jadi chlorpheniramin, itu adalah yang kita kenal sebagai CTM, nama panjangnya, bla bla bla, malihat itu ya, jadi strukturnya, ini adalah ada hubus CL di sini, jadi sangat sudah diingat, ada benzen, kemudian ada X tadi ya, ada benzen juga, nah, bedanya di sini ada kasih CL, berikutnya ada, ada etil 2, baru kemudian NCH3, nah, jika chlornya ini diganti dengan brom, maka namanya adalah brompheniramin, kemudian karena di sini dia berupa C, maka bisa menyebabkan kiralitas, sehingga muncul C esterik di sana, dan menyebabkan isomerisme, nah, sehingga ada obat yang bersifat ini ya, yang dia berupa inansiomer dextro, dia biasanya lebih poten, dibanding dengan yang levo, nah, obat-obat ini memiliki lebih sedikit dalam hal sedatif, dan efek stabbing pada GI, tetapi insiden stimulasi SSP yang lebih besar, nah, obat ini tidak memiliki spacer ya, langsung dari X ke CC di sini, oke, berikutnya lanjut, contoh akilamin ini yang saya bahas, ada chlorpheniramin dan veniramin, tadi halogennya di mana? di sini ya, tadi diputar tapi nggak apa-apa, ada benzen-benzen, kemudian C, ethyl, N, CH3, CH3, nah, ada chlor di sini, halogen pada posisi para, pada jenis venil ini, itu menyebabkan aktivitas, jadi 20 kali lipat, dibandingkan dengan tanpa klur, dibandingkan dengan veniramin ini ya, dia nggak ada klurnya, dia digunakan awalnya untuk kondisi alergi, dan menunjukkan sifat antidepresan, dan bisa juga menghambat reatek serotonin, nah, veniramin ini, oh sorry, chlorpheniramin dulu ya, chlorpheniramin ini banyak digunakan pada obat, apa? obat, yang kita sebut sebagai, ini ya, kalau lagi masuk angin, batuk, batuk, kemudian pilek gitu ya, dia banyak dimasukkan ke sana, karena, diharapkan nanti, pasien jadi mudah istirahat, karena dia mengantuk, kemudian bisa mengurangi, gatal pada, tenggorokan, sehingga dia, batuknya berkurang, jadi banyak digunakan sebagai obat, tambahkan ke obat sirup, obat, apa, antibatuk, atau, obat anti influenza, yang kita kenal, obat masuk angin itu ya, kemudian ada veniramin, itu digunakan untuk high fever, atau, utikaryat legatal, ini ada obat, namanya, visin, visin A, visin advance ya, jadi dia pun mengandung veniramin, jadi dia, untuk mengurangi, apa itu namanya, mata merah, atau mata gatal, tapi, obat visin kita, itu beda ya, kalau kita visin yang biasa, original, bukan visin advance, jadi dia tidak mengandung veniramin, tapi di luar negeri ada yang, namanya visin A, advance ini, dia mengandung veniramin, ya, itu adalah untuk kelas alkilamin, ya, silahkan lanjut, oke, kelas keempat, yaitu ada piperazin, jadi, secara ini, struktur, adik-adik perhatikan, ada sama ya, secara ini, dia mirip dengan etilandiamin, dan etanolamin, jadi, dia ada, ada, lihat, ada, lingkar, lingkar, kemudian ada, X di sini, nah, menariknya di sini, lihat, antara N ke N berikutnya, itu dalam bentuk, apa ini, lingkar, itu bedanya di situ, jadi, CC-nya itu tidak dalam bentuk rantai panjang, tapi dalam bentuk lingkaran, jadi ada dua jembatan seperti ini, oke, nah, piperazin ini memiliki efek antikolinergic yang parah ya, jadi, efek sampingnya untuk piperazin pun jadi lebih besar untuk, hal-hal antikolinergic misalnya adalah, mata kabur, hidung, apa, mulut kering, seperti itu, itu adalah efek dari antikolinergic, dan digunakan untuk obat mampu perjalanan, vertigo, mual, dan muntah, jadi, ingat ya adek-adek, ternyata obat-obat anti-histamin itu tidak melulu untuk obat gatal, tetapi juga digunakan untuk indikasi yang lain, atau yang tadi Bu Laksmi sebut sebagai, of label, jadi, bisa juga untuk obat vertigo, atau, mual muntah, atau motion sickness, jadi, digunakan untuk indikasi lain, selain dari obat alergi, anggotanya apa saja di paperazin ini, ada cyclizine, ada chlorcyclizine, yang dimana dia, R-nya yang diganti dengan klorin, kemudian ada buclizine, oxatomid, hidroxizine, dan ini ya, yang terkenal di apotek kita, ada namanya setirizine, jadi setirizine, R2-nya di sini yang beda, R1-nya dia ada klor, nah R2-nya ini, yang panjang ini, dia diganti dengan yang metok, apa, ether tadi ya, ether panjang ini, jadi, dan menariknya untuk setirizine, belakangnya lihat, itu ada karboksilat ya, jadi setelah, ini dia punya si karboksilat, setelah ether, dia punya karboksilat, nah ini, di R2-nya ini, jadi sebetulnya lumayan panjang untuk si setirizine, nah, si setirizine ini nanti dipertimbangkan, lebih, lebih, cocok, untuk generasi kedua ya, karena dia sedasinya sangat rendah, jadi tidak menyebabkan, ngantuknya masih ada, cuma lebih sedikit, dibandingkan dengan teman-temannya, ya lanjut, ya ini saya bahas contoh obatnya, ada ciclizine, tadi ingat ya, ada, segi 6, segi 6, kemudian ada X, nah, N, nah, ada jembatan CC, tapi dalam bentuk jembatan lingkar ini, nah, ciclizine, ada klorciclizine, bedanya di sini ada dikasih CL, nah, ciclizine ini digunakan untuk mabu perjalanan, vertigo, atau pasca operasi setelah berada anestesi umum dan opioid, nah, mekanisme untuk menghambat mabu tidak dipahami dengan baik, tetapi, bekerja pada alat labirin dan zona, pemicu kemoreseptor atau CTZ, yang itu jika terdapat input ya, menyebabkan muntah, oke, next, lanjut, kemudian masih, oh, berikutnya sudah ganti ya, kemudian ada golongan tricyclic, nah, tricyclic ini, kalian masih ingat tadi ya, ada, ada, di garan sebelumnya itu ada benzen, kemudian ada benzen, kemudian ada X ya, nah, bedanya untuk tricyclic ini, antara benzen satu dan benzen yang lainnya, itu diikat dengan si benzen lain, nah, sehingga strukturnya membentuk tricyclic seperti ini, oke ya, itu prinsipnya seperti itu, nah, ini ada apa aja, ada si, ada prometazine, nah, jadi si Y-nya itu diganti dengan si, ini, panjang ini, kemudian ada piratiazin yang, sorry, untuk prometazine, Y-nya ini adalah S, nah, untuk Z-nya diganti dengan si, gugus meruah ini, nah, ada juga yang masuk dalam, masih tricyclic terkait, yaitu adalah, ada namanya si proheptadin, dan azatadin, si proheptadin ini pun masih banyak, kita temukan di apotek ya, karena dia, bisa sebagai obat, apa itu, biasanya untuk alergi, tetapi juga, untuk indikasi lain, yaitu adalah, si proheptadin digunakan untuk, apa, kalian tahu gunanya, kalian tahu, fungsi lain indikasi, itu buat menambah nafsu makan, jadi ada, ada orang yang anoreksia, dia tidak, tidak susah makan, dikasih si proheptadin, nanti nafsu makannya, akan meningkat, nah, ini masih sama, strukturnya, kita lihat ya, ada segi, 6, segi 6, bedanya di sini, bukan bersegi 6, tapi ini adalah segi, 7, setelah ya, baru kemudian bawahnya ini, nah, si proheptadin, di Indonesia ini, malah, ini ya, digunakan untuk, oleh dokter anak, jadi, kalau ada anak-anak, susah makan, dia mau dikasih si proheptadin, tapi sebenarnya, keamanan untuk anak-anak ini, masih belum jelas ya, tapi ternyata di Indonesia, sudah banyak dipakai, untuk penambahan pesemakan pada anak, kemudian ada azatadin, mirip dengan si proheptadin, cuma beda di, ini ada N, di sini tidak ada, oke lanjut, contoh lain dari tricyclic, yaitu adalah prometazine, jadi ingat ada segi 6, segi 6, ini ada S sama, nah di sini, ini adalah gugus yang meruah tadi ya, nah, ini memiliki efek antikolinergic, dan penenang yang sangat kuat, obat ini semula digunakan untuk psikotik, tapi sekarang digunakan sebagai, apa ini ya kelihatan, oke, untuk ini ya, anti mualmuntah, oke, morning sickness, dan penenang, tapi obat ini, perlu resep ya, ini pun masih banyak beredar di Indonesia, prometazine, ya berikutnya, ya si proheptadin tadi ya, saya bilang digunakan untuk menampu-menampu makan, dan dia juga beraksi sebagai anti-histamin dan anti-serotonergic, jadi dia bisa juga beraksi pada reseptor 5HT2, untuk mengobati high fever, tapi juga untuk menambah nafsu makan pada penerita anoreksia, dan juga untuk mengobati diskusi seksual yang diinduksi SSRI, atau juga sidrom kusing, atau sakit kepala migren, tapi indikasi ini jarang ya, karena masih off label untuk indikasi 3 ini, ya lanjut, nah sekarang kita masuk ke generasi kedua, yang jelaskan saya pertama tadi itu adalah generasi pertama, sekarang kita masuk ke generasi kedua, di sini disebut sebagai non-sedasi ya, karena sedasinya kurang dibanding pendahulunya, karena apa? karena dia lebih selektif, hanya menghambat reseptor H1 yang pada perifer ya, jadi dia tidak mengeblok yang di reseptor H1 yang di SSP, nah itu berdiri di sana, nah di perifer tadi ya, ini ya di organ-organ lain selain di sistem terapusat, jadi obat ini memberikan manfaat yang sama, tetapi efek samping lebih sedikit, ya next, ya sebenarnya tidak ada rumus baku, untuk generasi kedua, karena mereka sangat bervariasi, namun obat-obat ini umumnya memiliki, ini ya, gugus yang besar atau bulky, jadi lebih gemuk dia strukturnya, kemudian dia kurang lipofilik, karena kurang lipofilik, sehingga dia, ini ya, sukar melewati blood brain barrier, atau sawah darah otak, sehingga efek kantuknya pun berkurang, dan ini pun bisa banyak digunakan untuk aktivitas anti-inflammasi, atau manajemen peradangan pada penyaksewan nafas, karena alergi, kita lihat contoh-contohnya, ini tervenadin, ini contoh pendahulu, untuk apa, pionir untuk generasi kedua, jadi kalau kalian lihat, coba, sebenarnya masih bisa diikuti, kita lihat, ada benzen-benzen 2 di sini, kemudian ada X, dan ini adalah C, nah berikutnya ini kayak si tadi ya, kayak si, tadi yang ada gugus segi 6 juga di sini, kemudian ada N, nah berikutnya adalah si gugus bulky tadi ya, nah gugus bulky ini yang membuat, dia sukar melewati membran barier, apa, sawah darah otak, kemudian ada vexofenadine, nah vexofenadine ini sebenarnya adalah metabolit dari tervenadin, jadi tervenadin itu, kalau di metabolisme, bisa menjadi vexofenadine, nah vexofenadine dan tervenadin, bedanya di R-nya, di sini dia bukan CH3, tapi adalah si COOH, jadi suatu karboksilat, kemudian ada astemizol, jadi dia berbedanya di sini, tapi dia masih sama, ada N di sini yang sama dengan di sini, dan segi 5-nya dia ada di CCP di sini ya, ada segi 5 NN yang lain di sini, kemudian ada loratadin, nah loratadin, desloratadin, ada rupatidin, jadi mereka satu struktur, satu keluarga, jadi kalau lihat struktur ini, kalian akan ingat ini struktur apa tadi, kalau di generasi pertama, kelas yang apa miripnya si loratadin ini, coba ada yang bisa bantu jawab nggak, apa, trisiklik ya, jadi ada trisiklik di sini, jadi ada tiga antara ini, ada ciklik berikutnya, nah itu mirip dengan trisiklik, yaitu adalah loratadin, kemudian ada setirizin yang sudah kita bahas tadi, dia digolongkan, lebih tepat digolongkan ke generasi kedua, jadi ada benzen 2 di sini, kemudian ada jembatan di sini, yang dirinya berupa karboksilat, kemudian ada akrifastin, sama ada benzen di sini, kemudian ada berupa alkena, kemudian ada N di sini, kemudian ada berikutnya, ada misolastin, kemudian ada blastin, dan ebrastin atau cerebrastin, jadi kalau kalian ingat, pasti strukturnya ada segi 6-nya yang jejer gitu ya, segi 6 jejer, kemudian ada O seperti ini, atau seperti ini, seperti itu, jadi ini adalah ciri umum dari sifat, dari struktur dari antihistamin, ya, next, ya, saya beri contoh, misalnya adalah loratadine, tadi ini mirip strukturnya ini ya, seperti tricyclic tadi, merupakan satu-satunya obat, dari kelasnya yang tersedia tanpa resep, jadi generasi kedua yang tanpa resep, kemudian memiliki efek apa ini, tahan lama, jadi efeknya itu panjang, jadi bisa diminum sekali sehari, ya, jadi kalau di obat namanya OD, jadi dia cukup diminum sekali sehari, karena efeknya panjang, dan tidak menyebabkan kantuk, dan tidak, karena tidak melewati blood brain barrier, loratadine ini untuk high fever, yang dicirikan dengan mata berair, hidung melar, dan sebagainya, nah, berikutnya ada tervenadin, tadi yang contoh pionir untuk generasi pertama ya, jadi, ini ada siklik 2, kemudian X, kemudian baru yugus panjangnya, ini digunakan lama, sejak ditemukan hingga tahun 1990, karena akhirnya obat ini, 1990 ini dia ditarik, ditarik karena apa, obat tervenadin ini bisa menyebabkan, meningkatkan risiko aritmia, oke ya, jadi, ternyata tervenadin ini, bisa berikatan pada, pada ini ya, pada suatu protein, yang jika dia berikatan, efeknya adalah aritmia, nah, sehingga, kan sangat bahaya sekali ya, kita tujuannya meneradakan alergi, tapi, jantungnya yang kena, sehingga obat ini ditarik pada tahun 1990, nah, tervenadin, ini tadi masih, ini aja Pak, balik ke slide sebelumnya, balik ke slide sebelumnya, nah, tervenadin, tadi suatu obat induk, dan jika dia di metabolisme, akan menjadi vexorvenadin, nah, untungnya, vexorvenadin ini, dia tidak memiliki sifat seperti tervenadin, dalam hal, menyebabkan toksik pada jantung, sehingga, vexorvenadin ini, yang sekarang banyak dipakai, jadi, karena dia aman untuk jantung, tetapi efek, anti-histaminnya masih ada, dan dia, tidak menyebabkan gantuk juga, sehingga, vexorvenadin ini yang dipakai, dan tervenadin, ini sudah, ditinggalkan, nah, di Indonesia ini cukup, menarik ya, karena apa, tervenadin ini masih ada yang jualan, jadi, dexamedica itu masih jual, tervenadin, jadi, kemudian juga ada astemizol, ini pun masih dijual, astemizol ini gunakan untuk, utamanya untuk ini ya, untuk anti-agen prokinetic, jadi, untuk, pemercepat pengosongan, lambung ya, astemizol dipakai di sana, karena dia berperan di reseptor, dopamin, nah, jadi, jika adik-adik, misalnya, di rumah sakit, atau di, mana, di apotik, dan ketika mendapatkan, ada obat tervenadin, kemudian ada juga, astemizol, dan di satu sisi, adik-adik juga punya, vexorvenadin, lebih baik digunakan, vexorvenadin, yang jelas itu sudah, pasti aman, untuk jantung, dibandingkan dengan, tervenadin seperti ini, nah, tervenadin atau astemizol ini, itu juga ada masalahnya, di bagian interaksi obat, jadi, ada obat namanya, misalnya adalah, obat, suatu antibiotik ya, itu dia bisa berinteraksi, dengan si, tervenadin tadi, sehingga efek, jantungnya, atau aritmianya tadi, lebih besar terjadi, sehingga, memang berisiko, untuk, berurusan dengan, dua obat ini, jadi ketika, adik-adik punya obat lain, yang lebih aman, misalnya vexorvenadin, itu bisa direkomendasikan, oke, next, berikutnya, ya, vexorvenadin, tadi saya bilang, tadi, suatu metabolit ya, dari si, tervenadin, nah, dia memiliki, efek yang lebih efektif, dan aman, dibandingkan dengan, induknya, yaitu tervenadin, kemudian ada, setirizin, setirizin tadi, saya udah bahas berkali-kali ya, dia, dia sebenarnya masih ada yang, dia sebenarnya masih bisa, apa, masih menyimpang kantuk ya, tapi, dibanding dengan generasi pertama, dia lebih rendah, setirizin ini, kalau di kita, gak tahu, masih masuk resep atau enggak, kalau di luar negeri, dia terus saja tanpa resep, untuk bersihin, hidung gatal, dan mata gatal, ya, berikutnya, ya, terima kasih, jadi ternyata, anti-histamin itu ada banyak ya, kita bisa dengan mudah, membaginya menjadi generasi pertama, dan generasi kedua, generasi pertama, itu utamanya, dia menyebabkan kantuk, sedangkan generasi kedua, itu tidak menyebabkan kantuk, dan, ada banyak masalah, di generasi pertama, misalnya, dia bisa menyebabkan, efek samping, berupa, anti-kolinergic, kemudian, tapi ada untungnya juga, generasi pertama ini memiliki, indikasi yang lain, misalnya untuk vertigo, untuk emotion sickness, untuk, apa, banyak penyakit lain, yang bisa ditangani oleh anti-histamin, jadi, jangan, jangan berkecil hati, bahwa ternyata, anti-histamin itu tidak hanya untuk obat anti-gatal, ya, jadi untuk indikasi lainnya pun masih luas, dan, untuk generasi kedua, tadi dia keunggulannya adalah, dia tidak menyebabkan kantuk, terus, kemudian, dia bisa menyebabkan, dia juga ada yang beraksi panjang, dan, tadi ya, ada isu juga, ada masalah juga di sana, yaitu ada, dua obat yang bisa menyebabkan, aritmia, yaitu ada si, tervenadin dan astemizol, dan sehingga, kita harus hati-hati, ketika berurusan dengan dua obat tersebut. Tadi, nah, ini kembali kata, tervenadin, nah, ini lagi diambil dari kata, vexovenedid, sirinya diambil dari kata, seterizin. Sekian, tips and tricks dari Dikklat. Sebelumnya, saya ingin bertanya, jadi kan, jumatan kelebihan yang pertama, itu kan ada di Hidra, di Hina, Arbi, sama Lea. Nah, dari teman-teman, masih ingat nggak kepanjangannya dari apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi, yang di Hidra, di Hina, Arbi, sama Lea. Ada yang bisa menjawab nggak? Jika tidak ada, akan saya tunjuk ya. via sekar, coba via sekar, kepanjangan dari di Hidra, di Hina, Arbi, sama Lea. Silakan untuk menyalakan mic-nya. Via sekar, via sekar, Tidak. Amin. Terima kasih.